Kalau makan kue kering ini pasti bakalan ketagihan Ini enak banget Terasa kejunya apalagi ditabur dengan parutan kelapa kering kayak gini Aromanya tuh wangi banget Rasanya enak Nah untuk teksturnya juga seperti ini Ini lembut banget Cara buatnya mudah Ini wajib banget ada untuk sajian lebaran besok Yuk langsung aja ya kita ke cara pembuatannya Nah pertama-tama aku masukkan dulu margarin sebanyak 200 gram Ini untuk margarin boleh dimix pakai butter Habis itu tambahkan 150 gram gula halus Nah untuk margarin dan gula halus Ini aku akan mixer sampai kecampur terlebih dahulu Ini pertama dimixer aja pakai kecepatan paling rendah Sampai gulanya kecampur ya dengan margarin Oh iya teman-teman disini aku juga mau memasukkan susu bubuk Untuk susu bubuk aku pakai 30 gram Ini susu bubuk boleh dimixer sekalian Boleh juga dimasukkan bareng bahan keringnya ya Nah ini dimixer kembali Sampai nanti teksturnya agak mengental Kurang lebih dimixer selama 2-3 menit Nah ini setelah aku mixer selama 2 menit Habis itu tinggal tambahkan 120 ml minyak goreng Diaduk lagi pakai mixer menggunakan kecepatan paling rendah Sampai kecampur merata Nah ini jangan lupa untuk bagian pinggir-pinggirnya sampai kecampur ya Nah habis itu aku menambahkan 120 gram keju parut Nah ini yang bikin enak ya Walaupun tanpa telur Ini rasanya tuh enak banget Apalagi dipadukan dengan kelapa keringnya Mantep banget deh pokoknya Habis itu tambahkan tepung terigu Sebanyak 350 gram Aku pakai protein sedang Pakai segitiga biru Nah kalau mau pakai protein rendah juga boleh Nah ini aku aduk aja menggunakan spatula Biar lebih mudah Mixernya aku matiin aja Untuk terigu bisa dimasukkan secara bertahap ya Nah ini sebelum terigu dimasukkan semua Ini kan adonanya masih agak lembek ya Karena terigunya belum aku masukin semuanya Habis itu tambahkan dengan berisa pandan secukupnya Nah untuk tingkat kecerahan warnanya bebas Sesuai selera aja ya Nah diaduk-aduk sampai berisanya kecampur seperti ini Boleh juga menambahkan warna makanan warna hijau Nah ini terakhir aku masukkan semua tepung terigunya Dan tambahkan juga 30 gram tepung maizena Habis itu ini diaduk lagi Oh iya teman-teman Biar lebih mudah nih aku mengaduknya Menggunakan tangan aja Ini tangannya udah aku cuci terlebih dahulu Nah biar lebih mudah ya Mengaduknya Biar cepat kecampur Ini diaduk pelan-pelan aja Nggak usah pakai tenaga Biar adonannya masih tetap lembut ya Jadi kita aduk pelan aja Seperti ini Aduk balik Sampai kecampur Nah kurang lebih adonannya seperti ini Nah ini udah cukup Udah siap untuk dibulatkan Nah ini biar ukurannya sama Untuk membulatkannya bisa menggunakan sendok takar seperti ini Nah kayak gini ya Biar nanti ukurannya tuh sama Kemudian setelah dipakai sendok takar Kita bulat-bulatin Seperti kita bikin naftar gitu Nah kurang lebih seperti ini Habis itu Dikasih cokocip di bagian tengah-tengahnya Kemudian dibalurkan ke dalam kelapa kering Nah ini untuk kelapa kering Bisa beli di toko bahan kue ya Nah dibalurkan hingga ketutup Seperti ini Ini udah cukup Seperti ini hasilnya Bisa ya teman-teman Ini mudah banget Dan yang aku suka Pakai bahannya tuh Ekonomis banget Apalagi dengan harga telur Yang sekarang lumayan tinggi ya Ini tanpa telur Jadi lebih ekonomis Tidak mengpengaruhi rasa Rasanya ini tetap enak Karena ada tambahan kejunya Nah ini wajib banget nih Bikin kue ini Karena enak banget nih Buat teman-teman yang belum pernah nyobain Wajib banget cobain Kalian pasti ketagihan Kalau udah tau rasanya Nah ini untuk toppingnya Bisa pakai cokocip yang warna coklat aja Atau bisa pakai yang warna-warni Seperti ini Kayak gini Di tahap ini lakukan hal yang sama ya Kita bikin bulatan Dan kasih cokocip Balurkan ke dalam kelapa kering Hingga semuanya selesai Nah ini setelah selesai Dibulatin dan dibalur Ke dalam kelapa kering Semua ini udah siap Untuk dipanggang Satu resep Dapatnya dua loyang Dan ada tambahan sedikit Jadi tiga loyang kecil Nah sebelumnya Aku udah panaskan oven Ini ovennya udah panas Dipanaskan selama kurang lebih Sepuluh menit ya Nah ini untuk memanggangnya Pakai api atas bawah Nanti tinggal dibolak-balik aja Secara bergantian gitu Biar patahnya merata Nah ini yang bagian paling banyaknya Aku taruh di atas dan bawah Nah ini ada tambahannya lagi ya Aku pakai loyang kecil aja Oke langsung aja di oven Selama kurang lebih 40 menit Sampai matang Aku pakai suhu 140 derajat Menggunakan api atas bawah Nah sesuaikan aja Dengan oven kalian masing-masing Nah ini setelah aku panggang Kurang lebih 40 menit Nah itu bagian bawah Tadi aku tinggal Ternyata agak kematangan ya Agak terlalu kuning gitu Tapi gak apa-apa Ini gak gosong Aromanya tuh wangi banget Nah ini dia teman-teman hasilnya Cakep banget ya Ini cocok sekali untuk hempes Oleh-oleh buat keluarga Ini bagus banget Rasanya juga enak Dan cara buatnya Sangat ekonomis Praktis banget ya Karena tidak perlu Menambahkan telur Tapi rasanya enak banget Dijamin deh Ini bakalan ketagihan Yang suka keju nih Harus banget bikin kue ini Nah untuk teksturnya juga Lumer banget tuh Oke sekian dulu Tetapi kali ini ya Semoga bermanfaat Dan terima kasih Sudah menonton videonya Hingga selesai Sampai ketemu di video Yang selanjutnya Wassalamualaikum Selamat menikmati